Ratusan rumah warga di lima kecamatan di Kabupaten Aceh Barat, Aceh di kepung banjir setinggi 1 hingga 2 meter. Akibatnya lima jembatan putus total sehingga warga di tiga desa terisolir. Tingginya intensitas hujan selama empat hari berturut-turut mengakibatkan ratusan rumah warga di lima kecamatan di Kabupaten Aceh Barat, Aceh terendam banjir setinggi 1 hingga 2 meter. Sejumlah warga terpaksa nekat menerobos banjir untuk mengungsi ke tempat yang lebih tinggi. Namun sebagian lainnya masih bertahan di rumah sambil menyelamatkan harta benda mereka. Selain merendam ratusan rumah, banjir juga merendam fasilitas umum seperti jalan dan rumah ibadah. Sekitar jam 4 pagi tadi mulai terendam rumah warga dan jalan sebagian. Namun sampai jam 10 ini semua warga, semua rumah warga sudah terendam semua, jalan juga total terendam. Tempat pengungsian cukup di balai-balai desa dan istri. Jadi tidak kita sediakan khusus, artinya bertitik di desa masing-masing. Banjir bandang mengakibatkan 189 rumah rusak, 47 di antaranya bahkan rusak berat, terutama rumah yang berada di bantaran sungai. Lima jembatan juga ikut putus akibat terjangan banjir, sehingga tiga desa terisolir sejak empat hari terakhir, yaitu Desa Sri Muda, Makmur Jaya, dan Lawe Pinis. Terputusnya akses jalan membuat bantuan terhambat masuk ke desa-desa terdampak. Terima kasih.